Halo kofren, disini ada soal Bu Ani sedang menimbang gula pasir Pada saat ditimbang, berat gula pasir tersebut adalah 4,83 kg Tiba-tiba Bu Ani menambahkan gula pasir lagi Sebanyak 93 oz Berapa gula pasir Bu Ani setelah ditambah Jika dibulatkan ke ratusan gram terdekat Mari kita kerjakan bersama ya kofren Diketahui bahwa gula Bu Ani ya kofren Maka disini gula semula sama dengan 4,83 kg Kita ubah satuannya menjadi gram ya kofren Kita lihat tangga satuan dari kilogram menuju gram Tangganya turun kofren Artinya setiap turun satu anak tangga dikali dengan 10 Disini turunnya satu, dua, dan tiga Maka 4,83 kg Sama dengan 4,83 dikali seribu gram kofren Maka disini kita dapat menggeser tanda koma ke kanan Sebanyak angka 0 pada pengalinya ya kofren Karena pada pengalinya ada 3 angka 0 Sedangkan angka di belakang koma hanya ada 2 Maka kita membutuhkan 2 angka 0 pada pengalinya Untuk menggeserkan tanda koma Menjadi setelah angka 3 kofren Dan setelah angka 3 tidak ada bilangan lain Maka tanda komanya dapat kita hilangkan Kemudian masih ada satu lagi 0 pada pengalinya ya kofren Sehingga kita masukkan pada hasil kalinya Sama dengan 4830 gram Seperti itu ya kofren Kemudian gula tambahan sama dengan 93 oz Maka 1 oz sama dengan 1 hektagram Sehingga gula tambahan sama dengan 93 hektagram Kita lihat tangga satuan Dari hektagram menuju gram Turunnya 1 dan 2 kofren Jadi 93 hektagram sama dengan 93 dikali 100 gram Hasilnya sama dengan 9300 gram Maka gula seluruhnya sama dengan Gula semula ditambah gula tambahan Sama dengan 4830 gram Ditambah 9300 gram Hasilnya sama dengan 14130 gram Jadi kita dapatkan gula seluruhnya sama dengan 14130 gram Kemudian diminta Untuk dibulatkan ke ratusan gram terdekat ya kofren Maka langkahnya adalah Yang pertama Lingkari angka ratusannya Yaitu yang ini ya kofren Kemudian Jika angka sesudahnya kurang dari 5 Maka dibulatkan ke bawah Yaitu angka ratusannya tetap Dan semua angka setelahnya menjadi 0 Untuk angka setelah angka ratusannya adalah 3 Artinya kurang dari 5 ya kofren Maka kita bulatkan ke bawah Menjadi 14100 gram kofren Pilihan jawaban yang tepat adalah yang B ya kofren Wah hebat sudah selesai nih kofren Tetap semangat belajarnya ya kofren Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya